Imam Masikur 25 tahun tewas setelah mendapatkan penganiayaan yang diduga dilakukan Oknum Anggota Pengamanan Presiden atau PAS Pampres berinisial pra-KRM. Video penyiksaan warga Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh tersebut viral di media sosial. Sebelumnya imam diculik pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu. Saat penculikan terjadi, orang tua korban mendapatkan telpon dari pelaku dan meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Ibu korban Fauzia mengaku saat dihubungi turut terdengar suara orang lain dibalik telpon yang mengancam imam akan dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai bila tidak tebusan tidak dikirim. Sampai akhirnya 13 hari kemudian, Fauzia memperoleh kabar anaknya sudah meninggal dan tidak tahu menahu latar belakang penganiayaan anaknya itu. Imam Masikur diketahui membuka usaha kosmetik daerah Tanggerang setelah memutuskan merantau ke Jakarta kurang lebih setahun lalu. Imam telah diculik di daerah Rempowa, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2023. Said Sulaiman sepupu korban mengatakan, saat itu ada tiga orang yang membawa imam. Mereka membawa korban dengan menggunakan mobil. Korban tampak dibawa paksa ketika dimasukkan ke kendaraan. Selang beberapa jam kemudian, sekira pukul 19-20 waktu Indonesia Barat, imam menghubungi Said dan mengaku telah mendapatkan penganiayaan dari para pelaku. Pelaku pun mulai mengintimidasi keluarga korban. Mereka menelpon keluarga imam sembari mengirimkan video penganiayaan yang sudah dilakukan. Pada video tersebut yang viral di sosial media, punggung korban tampak penuh luka dan memar. Pelaku juga bertelponan dengan ibu imam, Faujia. Pada Faujia, pelaku berujar jika tidak mengirimkan uang tebusan 50 juta rupiah, maka anaknya tersebut akan dihabisi dan mayatnya dibuang ke sungai. Bukan hal mudah bagi Faujia untuk mengumpulkan uang sebanyak itu karena kondisi ekonomi. Imam juga mengatakan pada Said, jika dirinya sudah tidak sanggup lagi dengan siksaan yang diterimanya dan ingin mati saja. Di sisi lain pelaku terus mendesak agar korban secepatnya ditebus dengan 50 juta rupiah. Said meyakini jika motif pelaku berbuat seperti itu bukan karena utang-piutang atau bermasalah dengan imam sebelumnya. Selang beberapa hari berjalan, jenajah imam telah ditemukan warga berada di sungai yang berada di Karawang Barat, Jawa Baran. Jenajah tersebut lalu dibawa polisi menuju RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Pusan. Menurut Said yang melihat langsung kondisi korban di RSPAD, penyiksaan dilakukan dengan sadis dengan keadaan fisik jenajah yang mengenaskan. Said beserta keluarganya telah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 Dengan menceritakan kronologi penculikan pada pihak kepolisian. Pihak keluarga lantas dihubungi Pemdam Jaya pada Sabtu 26 Agustus 2023 Bahwa pelaku penganyayaan ditangkap dengan inisial pra-KRM, seorang pas pampres berserta dua orang lainnya. Pra-KRM merupakan anggota T.A. Walis, 3, garis miring 3, garis miring 11, K.C. Walis, Yonwal Protnek, pas pampres.